Assalamualaikum, halo teman-teman semua Sebesar apapun ruang penyimpanan di hp kalian, lambat laun pasti akan penuh juga File yang banyak disimpan biasanya didominasi oleh foto, video, dan mungkin dokumen lainnya Nah jika ruang penyimpanan di hp kalian akan segera penuh Maka solusinya tentu saja kalian harus menghapus sebagian file atau menambah ruang penyimpanan supaya bisa menyimpan lebih banyak lagi Oke untuk menambah ruang penyimpanan di semua hp android, di video ini saya bagikan tutorialnya Selamat menyimpan dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel samkapuk ini, terima kasih Oke kita lanjutkan, untuk menambah ruang penyimpanan di hp android kalian dengan mudah Tentu saja yang paling mudah adalah dengan menambah ruang eksternal ya Atau penyimpanan eksternal SD card Ini mungkin tidak perlu saya bahas, kalian sudah pasti tahu semua ya Nah cara lain yang gratis yang bisa dilakukan supaya untuk file bisa disimpan di tempat lain Yaitu dengan menyimpannya ke cloud atau penyimpanan secara online Di sini akan saya bagikan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menyimpan data kalian secara online dan juga gratis Oke yang pertama adalah menggunakan aplikasi Mediafire Aplikasi ini gratis bisa kalian download di playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya Nantinya untuk file yang berukuran besar yang ada di hp kalian tinggal pindahkan saja ke aplikasi Mediafire ini Aplikasi ini menyediakan penyimpanan secara gratis sebanyak 12GB Wow mantap sekali ya Jadi kalau ada file besar tinggal kalian simpan saja di aplikasi Mediafire Tentu saja ini memerlukan kuota internet ya Kalian bisa menggunakan wifi ataupun data seluler Cara untuk menyimpan filenya sangat gampang Di aplikasi ini tinggal kalian klik saja tombol upload Kemudian tinggal kalian tandai file apa saja yang akan disimpan ke Mediafire Tinggal kalian tandai saja checklist semua Kemudian pilih disini untuk mengirimkannya Nah setelah terkirim nantinya untuk file yang ada di hp kalian tinggal dihapus saja Dan kalau kalian mau membukanya tinggal buka saja di aplikasi Mediafire Disini saya sudah menyimpan banyak sekali file di Mediafire ini Dan untuk data-data semuanya aman tidak pernah hilang ya Kemudian selain Mediafire ada lagi untuk penyimpanan yang bisa kalian gunakan adalah Google Drive Aplikasi dari Google ini menyediakan ruang penyimpanan dalam versi gratisnya sebesar 15GB Wow mantap sekali ya Dan untuk mengupload file ke Google Drive caranya sangat mudah Tinggal kalian klik saja untuk icon plus yang ada di bawah ini Kemudian pilih upload Dan tinggal kalian pilih atau tandai satu persatu file apa saja yang akan kalian simpan ke Drive Kemudian tinggal pilih Dan secara otomatis semua file akan disimpan di Drive Berikutnya tinggal kalian hapus saja untuk file yang ada di hp Dan tentu saja untuk ruang penyimpanan akan kembali lega Nah yang jadi pertanyaan seandainya untuk yang 15GB ini ternyata habis Maka kalian tinggal membuat akun Google sebanyak-banyaknya di hp kalian Contoh disini di akun Drive saya ada 2 akun ya Kalian nantinya tinggal menambahkan beberapa akun sesuai dengan kebutuhan kalian Jadi kalau 1 akun misalnya 15GB Kalau 4 akun ya menjadi 60GB Oke itu dia untuk menambah penyimpanan di hp dengan mudah Kemudian saran saya kalau misalnya kalian memiliki file video ataupun foto yang ingin di upload dan diamankan supaya tidak terhapus Maka kalian tinggal menguploadnya saja di Facebook ataupun di Youtube Kalau kalian punya aplikasi Youtube silahkan kalian upload saja untuk video-video kalian ke Youtube Dan tentu saja untuk privasinya kalian buat menjadi pribadi ya Contoh saya misalnya mengupload satu video ini Kemudian untuk privasinya kita gunakan yang pribadi Nah ada pribadi, publik dan tidak publik Pilih saja yang pribadi Kemudian tinggal kalian pilih berikutnya Dan pilih upload Maka untuk video kalian akan tersimpan dengan aman selamanya di Youtube ya Walaupun ukurannya sangat besar Tetapi untuk file akan tetap tersimpan Oke teman-teman itu dia untuk video tutorial pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan membagikan video ini di media sosial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh